Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Ayat tema kita terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Radian Religion halaman 133 paragraf 3 berkata, Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! dan paragraf 3 menyatakan, Kesalahan sangat penting untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Karenanya ada hubungan yang erat antara kesalahan dan karakter. Roh Nubuat berkata dalam Council on Health halaman 362 paragraf 3 berbunyi, Kesalahan adalah dasar martabat sejati dan kesempurnaan karakter. Jelas, ada hubungan antara kesalahan dengan kesempurnaan karakter. Sekarang, bagaimana untuk memiliki kesalahan tersebut? Roh Nubuat menolong kita dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 396 paragraf 2. Kita perlu menyajikan kebenaran dalam kesederhanaannya, menganjurkan kesalahan praktis, dan kita harus melakukan ini dalam roh Kristus. Jadi, satu-satunya cara untuk mengabarkan kebenaran dengan sederhana, dan satu-satunya cara untuk menghidupkan kesalahan adalah dengan melakukannya di dalam roh Kristus. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Science of the Times, May 15 tahun 1901 paragraf 10 berbunyi, Orang Kristen yang benar, sungguh-sungguh dan rela berkorban, akan semakin memahami misteri kesalahan. Roh Kristus tinggal bersama mereka. Jelas, oleh menerima roh Kristus tinggal dalam kita, itu sama dengan Kristus tinggal dalam kita, dan hanya oleh kehadiran Kristus, kita mengerti misteri kesalahan dan menghidupkan kesalahan. Lalu, bagaimana dengan karakter? Oh, sama, kita perlu roh Kristus juga. Itu sebabnya kesalahan dan karakter berhubungan erat. Sebab keduanya adalah hasil pekerjaan Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75 paragraf 1 berkata, Roh Kristus hendaknya mengendalikan karakter dan tingkah laku kita senemikian rupa, sehingga pengaruh kita boleh senantiasa memberkati, mendorong, dan meneguhkan. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, harus bersaksi bahwa kita dilahirkan dari Allah dan bahwa damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Dan akhirnya, karakter Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita, sebab rohnya mengendalikan karakter dan tingkah laku kita. Reflecting Christ, halaman 59 paragraf 4, menyatakan, Di mana roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan dinyatakan, dan akan dinyatakan kelembutan di bawah provokasi dan kesabaran di bawah pencobaan. Sudaraku dalam Tuhan, inilah kesalahan yang membawa kepuasan, yaitu kesalahan dalam Yesus. Sebab kesalahan dalam Yesus adalah dasar dari kesempurnaan karakter, dan bila mana karakter Kristus yang sempurna menjadi bagian kita, itulah jaminan kehidupan kekal. Kiranya kebenaran ini membawa sukacita dan pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini tentang kesalahan diperlukan untuk kepuasan. Dan kesalahan dapat kami terima hanya melalui tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami oleh kehadiran rohnya. Dan kesalahan dalam Yesus itulah dasar dari kesempurnaan karakter yang adalah jaminan kehidupan kekal. Itulah kepuasan tersebut, ya Bapak. Karenanya tolong kami, ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, kami memiliki kesalahan yang sejati serta kesempurnaan karakter, yaitu karakter Kristus. Dan pada akhirnya, pada saat dia datang kedua kali, kami layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.